...dan menciptakan tenaga kerja disabilitas. Pusat Vokasi Disabilitas berdiri di Kosambi, Tanggerang, Banten. Dengan kehadiran Pusat Vokasi Disabilitas ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pusat Pelatihan Disabilitas ini lahir untuk memberikan akses pendidikan berbasis vokasional yang disesuaikan dengan ragam disabilitas. Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas ini berada di Jalan Raya Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tanggerang, Banten. Inisiator Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas, Angki Yudistia, mengatakan Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas ini nantinya akan menjadi wadah untuk mengumpulkan disabilitas di Indonesia agar bisa mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan standar dunia kerja. Sehingga disabilitas yang masuk di dalamnya memiliki kemampuan yang siap pakai dalam instansi maupun industri. Kita mengetahui bahwa banyak penyandang disabilitas yang menganggur. Jumlah penyandang disabilitas itu adalah 22 juta jiwa. Dan usia produktif itu adalah sekitar hampir 17 juta jiwa. Kementerian Tenaga Kerja mencatat sebesar 3.300 jiwa yang bekerja. Artinya hanya 0,02 persen yang bekerja. Susahnya kemana? Mengangguran. Maka dari itu hadirnya Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas ini adalah mengaklombodir pelatihan penyandang disabilitas, mempersiapkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Sehingga mereka mendapat kemampuan untuk bekerja sesuai dengan bakatnya mereka. Dan yang dihasilkan oleh